Intro Dari penelusuran Diamond TV pada Kamis 6 Desember 2018 Pergudangan di Jalan Kijang Lama, tepatnya di depan pelabuhan Sri Payung, km 6 Banyak gudang tak memiliki plan nama perusahaan maupun nama gudang tersebut Sehingga tidak diketahui apakah pergudangan tersebut terdaftar secara resmi di dinas terkait Maupun menjalani bisnis gudang ilegal Dari 30 pintu gudang, hanya beberapa saja yang memakai plan nama perusahaan dan nama gudang tersebut Salah satu penjaga pos gudang mengatakan, gudang yang berada di depan pelabuhan Sri Payung, km 6 berkisar 30 pintu gudang Rata-rata perusahaan gudang ini aktif menjalankan bisnis pergudangan Namun anehnya, banyak bisnis gudang yang tidak memasang plan nama perusahaan alias tidak resmi ataupun ilegal Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan